Intro Pria ini bernama Benjamin Ia adalah seorang wartawan sekaligus single parent yang harus membesarkan kedua anaknya seorang diri semenjak sang istri meninggal dunia Kedua anak Benjamin tersebut bernama Dylan dan Rosie Karena cuma seorang diri, Benjamin pun kesulitan untuk membagi waktu kerja dan mengurus anak-anaknya Setelah mengantar kedua anaknya sekolah, gak lama kemudian ia bertemu sang kakak Disitu kakaknya menasihati agar Benjamin segera mencari wanita lain karena dia tahu Benjamin kesulitan mengurus Dylan dan Rosie sendirian Namun Benjamin menolak karena ia belum bisa melupakan sang istri yang masih sangat dia cintai Siangnya Benjamin pergi ke kantor Tapi disitu atasannya memberi tahu kalau Benjamin akan dipindah tugaskan menjadi seorang marketing dan bekerja di dalam kantor Mendengar ucapan atasannya tersebut, Benjamin pun langsung menolak Dia lebih suka bekerja di lapangan dibanding hanya duduk diam di dalam kantor Karena itulah Benjamin saat itu juga langsung memutuskan untuk mengundurkan diri Setelah itu Benjamin pergi ke sekolah karena Dylan membuat masalah Kepala sekolahnya menjelaskan bahwa Dylan telah mencuri uang milik temannya Ia juga menceritakan kalau perilaku Dylan belakangan ini sangatlah aneh Seperti ketika ditugaskan untuk membuat karya seni, di saat anak-anak lain melukis gambar-gambar indah Dylan justru membuat lukisan menyeramkan Melihat lukisan tersebut, sang ayah sebenarnya kagum Tapi karena di sekolah itu selera Dylan dianggap aneh Maka Benjamin terpaksa berjanji untuk membuat Dylan mau mengikuti aturan dan selera sekolah tersebut Namun sayang, pihak sekolah disitu ternyata sudah tak mau memberikan kesempatan lagi Dan telah memutuskan untuk mengeluarkan Dylan Malam hari di kamar, melihat Dylan yang sedang tertidur, Benjamin pun masuk Disitu ia melihat buku dairi Dylan yang berisi gambar-gambar hasil karyanya Dari situlah, Benjamin sadar kalau Dylan sebenarnya memiliki bakat terpendam Asalkan sebagai seorang ayah, ia harus bisa membimbing Dylan lebih baik lagi Sebelum tidur, Benjamin pun masih terus memikirkan bagaimana caranya Agar dia bisa membahagiakan kedua anaknya walau tanpa kehadiran sang ibu Tiba-tiba Rosie terbangun karena terganggu dengan suara berisik tetangga Yang setiap malam selalu mengadakan pesta hingga pagi Di tengah kegelisahannya, Benjamin berpikir Mungkin jika ia pindah rumah dan mendapat suasana baru Kedua anaknya bisa lebih nyaman dan bahagia Dan... yep! Besoknya, Benjamin dan Rosie hari itu juga langsung berkeliling mencari rumah baru Ditemani seorang marketing, mereka bertiga mendatangi satu persatu rumah yang sedang dijual Disitu Benjamin berkata pada si marketing Kalau rumah yang dia mau haruslah memiliki halaman yang sangat luas Agar keluarganya bisa tenang tanpa adanya tetangga yang berisik Namun setelah seharian mencari Mereka bertiga tak juga bisa menemukan satu pun rumah yang cocok Kemudian Rosie menunjukkan sebuah brosur rumah Yang sama persis seperti apa yang ayahnya inginkan Melihat itu, Benjamin langsung meminta si marketing untuk mengantarkan mereka ke sana Sesampainya di sana, Benjamin langsung jatuh cinta Pada rumah tersebut dan langsung berkata bahwa Dia akan membeli rumah itu berapapun harganya Tapi si marketing justru terkesan seperti menghalang-halangi Agar Benjamin tak membeli rumah ini Setelah melihat-lihat di dalam Benjamin malah semakin jatuh cinta sama terumah Tapi tiba-tiba Benjamin kaget saat mendengar seperti ada suara singa Benjamin pun bertanya Suara tadi datang dari mana Si marketing menjawab Suara itu adalah suara dari rumah ini Karena ternyata rumah di mana Benjamin berdiri saat ini Adalah sebuah kebun binatang Artinya jika Benjamin masih tetap ngotot akan membeli rumah tersebut Maka ia juga harus siap mengurus serta merawat semua binatang yang ada di sana Setelah keluar Benjamin terlihat bimbang dan ragu Karena ia tak pernah punya pengalaman mengurus hewan Walaupun ia sangat menyukai petualangan dan tantangan baru Tapi tetap aja dia masih belum yakin apakah keputusannya tepat atau enggak Di tengah kegelisahannya Ia melihat Rosie disitu sangat bahagia bisa bermain dan mengurus binatang-binatang di sana Dan melihat ekspresi kebahagiaan sang anak yang tak pernah ia lihat semenjak kepergian ibu mereka Tanpa pikir panjang lagi Benjamin pun detik itu juga langsung memutuskan untuk membeli kebun binatang tersebut Sepulang dari sana Benjamin menemui kakaknya Untuk memberi tahu kalau dia telah menggunakan uang warisan keluarga jatah miliknya Untuk membeli sebuah kebun binatang Mendengar itu kakaknya pun kaget dan menganggap Benjamin sudah gila Karena nekat membeli kebun binatang yang telah bangkrut Tapi Benjamin lalu menjelaskan Jika bisnis kebun binatang tersebut berjalan lancar dan bisa buka lagi Maka keuntungannya pasti akan besar Namun sebenarnya bukan itulah alasan Benjamin Ia hanya ingin membuat kedua anaknya bahagia Esok hari mereka semua mengemasi barang dan bersiap pindah ke rumah baru Setelah sampai di sana mereka berkenalan dengan 5 orang pengurus kebun binatang tersebut Di situ ada Kelly si kepala pengurus kebun binatang Robin si tukang kebun Peter petugas kebersihan Ronda bagian administrasi Serta Kelly yang usianya masih 13 tahun sebagai petugas rabutan Dan setelah mengenal satu sama lain Benjamin, Rosie serta Dylan mulai berkeliling Melihat seluruh isi kebun binatang tersebut U 클� hole immediately Melihat seluruh Jest Koh skirホ Kebun binatang tersebut Augun inatang tersebut Busta Hay dann Kelly lalu menjelaskan pada Benjamin kalau harimau yang tadi dia lihat adalah binatang tertua di kebun binatang itu harimau tersebut bernama Spar Kelly juga menjelaskan bahwa sebenarnya Spar ini sedang sakit parah ditambah lagi usia Spar yang sudah sangat tua membuat kondisinya semakin lama semakin memburuk Benjamin kemudian bertanya berapa biaya pengobatan yang harus ia keluarkan untuk memanggil dokter tapi Kelly justru malah menyarankan Benjamin tak perlu memaksakan diri karena Spar diperkirakan hidupnya sudah tak lama lagi di tengah perjalanan Kelly curiga dan masih belum bisa percaya pada Benjamin ia bingung kenapa orang awam yang tak pernah punya pengalaman sedikitpun tentang cara mengurus hewan seperti Benjamin mau membeli kebun binatang yang sudah bangkrut ini walaupun harganya sangat mahal mendengar pertanyaan Kelly itu Benjamin pun menjawab esok hari pekerjaan Benjamin sebagai pemilik kebun binatang pun dimulai di sisi lain Dylan yang sedang menggambar dikejutkan dengan kedatangan Lily yang tiba-tiba mengantarkannya makanan ternyata dari awal pas si Dylan datang kesana Lily ini udah suka sama Dylan dan sebenernya si Dylan juga suka tapi nih bocah sok jual mahal sama si Lily padahal dia sendiri diem-diem juga suka maaf maaf mimin agak emosi hari demi hari kini keluarga mereka lewati dengan mengurus kebun binatang siang itu Benjamin terlihat sangat sibuk karena tagihan demi tagihan dari mulai makanan sampai biaya perbaikan kandang yang harus ia penuhi sementara di luar Dylan semakin dekat dengan Lily yang selalu menghujunginya saat jam kerja selesai dan di momen itu Dylan seperti kembali menemukan kebahagiaannya lagi malam hari setelah semua pekerjaan selesai sebelum pamit pulang Kelly meminta tolong pada Benjamin untuk memberi separ obat dan mematikan lampu gudang ia juga mengingatkan Benjamin agar berhati-hati karena di dalam gudang tersebut terdapat sebuah kotak yang berisikan ular di dalamnya setelah itu Benjamin dan Rosie pergi ke kandang spar untuk memberikan obat sementara Dylan diperintahkan untuk mematikan lampu gudang sesampainya di gudang Dylan yang penasaran dengan isi di dalam kotak ia pun lalu membukanya dan saat kotak tersebut terbuka ternyata ada begitu banyak ular di dalamnya karena panik Dylan langsung berlari keluar tanpa menutup rapat kotaknya akhirnya keesokan harinya ketika Benjamin berangkat mereka semua kaget melihat banyak banget ular-ular berserakan di depan rumah melihat itu Benjamin segera menelpon Kelly untuk meminta bantuan saat mereka semua sedang menangkap ular-ular tersebut Benjamin disitu terus-menerus memarahi Dylan karena semalam gak menutup kotak itu dengan benar Dylan yang merasa kesal karena dimarahi di depan banyak orang pun lalu pergi meninggalkan mereka semua siang harinya mereka semua berkumpul karena akan ada seorang inspektur datang inspektur itu bernama Feris ia bertugas untuk mengawasi dan menilai layak atau enggaknya sebuah wahana kebun binatang sebelum nantinya dibuka kalau lulus penilaian maka izin diterbitkan kalau gak sesuai standar maka kebun binatangnya si Benjamin ini bisa gagal buka selesai berkeliling pening memeriksa kandang, hewan, serta berbagai aspek lain sebelum pulang Feris memberikan beberapa catatan pada Benjamin mulai dari ukuran pagar kandang yang kurang tinggi jarak antara hewan dengan pagar serta kesehatan hewan yang harus diperhatikan setelah Feris pergi Benjamin meminta pada rekannya untuk menghitung berapa jumlah yang harus ia keluarkan untuk merenovasi semua catatan yang diberikan Feris tadi dan setelah dihitung biaya yang harus Benjamin keluarkan adalah sebesar 50.000 sampai 100.000 dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah gokil keesokan harinya saat Benjamin sedang mengantar Dylan pergi sekolah di tengah perjalanan ia melihat Buster yaitu beruang kebun binatangnya lepas sampai berkeliaran di perumahan warga Buster 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 I'll pay whatever it takes we can't handle the publicity I'll be here with the big van but it'll be expensive Akhirnya Buster dapat dijinakan. Di momen itu Benjamin pun merenung dan berpikir bahwa ia harus segera merenovasi kandang-kandang kebun binatangnya agar hewan-hewan di sana terutama Buster bisa hidup lebih nyaman dan memiliki ruang gerak yang lebih bebas. Malam hari Benjamin bersama para pengurus kebun binatang lain berkumpul di bar kebun binatang yang berada di dalam kebun binatang. Saya ulangin, Benjamin sama para pengurus kebun binatang lain berkumpul di bar kebun binatang yang berada di dalam kebun binatang. Oke, nangkep ya guys. Di sana, kepenatan Benjamin seakan hilang karena ia disambut dengan sangat hangat. Ia terlihat senang karena seperti punya keluarga baru. Tapi di tengah kesenengannya, dia di situ masih terus memikirkan bagaimana caranya agar kebun binatang tersebut bisa segera layak memenuhi standar dan bisa segera dibuka. Sepulang dari bar saat Benjamin akan tidur, ia menemukan sebuah kertas dari dalam saku suiternya. Kertas tersebut ternyata adalah surat wasiat peninggalan sang istri yang disembunyikan sebelum meninggal. Esok hari semua pengurus kebun binatang berkumpul. Mereka terlihat sedang mendiskusikan tentang masalah keuangan kebun binatang yang setelah dihitung-hitung hasilnya sudah sangat menipis. Bahkan mungkin keuangan kebun binatang saat ini tak akan bisa bertahan sampai ke hari pembukaan. Di sisi lain, Benjamin pergi menemui kakaknya untuk menunjukkan surat peninggalan sang istri. Dan pas dibaca, ternyata isi surat tersebut adalah uang tabungan yang istri Benjamin simpan selama ini sebesar 84 ribu dolar atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Di dalam surat itu juga sang istri berpesan untuk menggunakan uangnya dengan mengikuti kata hati Benjamin dan jangan mendengarkan perkataan sang kakak padahal kakaknya lagi ada di depannya. Setelah mencairkan uang tersebut, Benjamin dan kakaknya lalu segera pergi ke kebun binatang. Di sana dia mengatakan pada seluruh pengurus kebun binatang kalau ia telah berhasil mendapatkan uang tambahan untuk menopang kebutuhan kebun binatang sampai ke hari pembukaan. Mendengar perkataan Benjamin, semua pengurus kebun binatang merasa sangat bahagia karena mereka bisa mempertahankan kebun binatang tersebut. Beberapa hari kemudian, di sebuah supermarket ketika Benjamin bersama Rosie sedang membayar belanjaannya, salah satu kasir di sana terkejut saat mengetahui bahwa Benjamin adalah pemilik kebun binatang yang dulu sering ia kunjungi bersama keluarganya. Kasir itu lalu mengatakan jika ia pasti akan datang bersama seluruh keluarganya di hari pembukaan kebun binatang Benjamin nanti. Mendengar perkataan si kasir barusan, Benjamin seperti dapat motivasi untuk bisa membuka kembali kebun binatang itu dan bisa membuat para warga sekitar merasa senang dengan kehadiran kebun binatang seperti dulu. Setelah pulang, Benjamin langsung memperbaiki lampu kandang spar yang rusak. Di sana, ia yang melihat spar gak mau makan sama sekali. Benjamin sadar kalau kondisi spar sudah semakin parah. Dan dengan putus asa, Benjamin terus berusaha memujuk spar agar mau memakan makanannya itu. Kemudian Benjamin yang melihat Kelly sedang menatapnya dari jauh, ia pun langsung pergi sambil mengatakan bahwa spar akan baik-baik aja. Seakan ia terus menolak bila spar harus disuntik mati. Malam hari di kesendiriannya, Benjamin mencoba membuka laptopnya dan melihat folder berisi foto-foto kenangannya bersama sang istri. Namun ketika melihat satu foto aja, ia merasa tak sanggup untuk melihat foto-foto berikutnya karena rasa cintanya pada sang istri masih sangat besar dan ia pun masih belum bisa melupakannya. Esok hari, semua pengurus kebun binatang panik melihat kondisi spar yang semakin lama semakin memburuk. Bahkan kini, spar gak mau bergerak sama sekali dari atas batu. Benjamin yang khawatir kemudian berencana menjadikan dirinya sebagai umpan agar spar mau bergerak. Tapi Robin disitu mengatakan kalau sekarang sudah waktunya Benjamin harus merelakan spar disuntik mati. Namun Benjamin menolak. Dia masih berpikir kondisi spar pasti akan membaik. Saat semua sudah buntu dan gak tahu gimana caranya agar spar mau turun, Lily pun dapat ide. Karena sepengetahuan dia, kucing sangat benci suara berisik. Setelah kejadian itu, Benjamin pun pergi dari sana. Melihat tingkah laku Benjamin, Kelly yang merasa kalau keputusan Benjamin justru akan malah menyiksa spar, ia langsung mengejar dan memarahi Benjamin dengan mengatakan bahwa seekor kucing besar bila sudah terlalu tua, maka mau gak mau memang harus disuntik mati. Karena kalau Benjamin terus menahannya hanya karena kasihan, maka spar justru akan semakin tersiksa dengan penyakitnya. Kelly mengatakan itu karena ia lebih kenal spar daripada Benjamin. Dia sudah bersama spar selama 13 tahun lamanya. Tapi di situ, Benjamin tetap bersikeras membuat spar sembuh hingga membuat mereka berdua bertengkar. Sore hari, Kelly yang tahu Benjamin tak ada di rumah, ia datang ke sana untuk membantu Dylan dan Rosie menyiapkan makan malam. Setelah itu, Kelly mengantar tubuh bocah berdua ke kamar. Gak lama kemudian, ketika Kelly duduk sendirian, ia melihat Benjamin baru pulang. Benjamin yang sedang pusing di situ langsung memegang tangan Kelly sambil bercerita kalau sampai detik ini rasa cintanya pada sang istri masih sangat besar. Dan kepergian sang istri terasa begitu menyiksanya. Sehingga setiap kali ia melihat wajah Dylan yang mirip ibunya, Benjamin selalu merasa tertekan. Setelah Kelly pulang, Benjamin lalu masuk ke dalam rumah. Di sana ternyata, Dylan sudah menunggu Benjamin. Karena dari tadi, Dylan mendengar semua obrolan Benjamin dan Kelly di luar. Kini Dylan tahu apa penyebab sang ayah selalu marah padanya. Hold on. Enough with the drama. I can't stand it here. Look, can't you see that? Just pack us up. We'll just go on the road together. I keep forgetting. It's all about you. You wasted all our money. I thought you liked it here. And I'm sorry. I thought you and Lily were friends. I mean, I thought you liked me. I thought this was a dream come true. Because it's a good dream. And because I'm your father and I'm the only one you've got in the lens here. Do something. Help me, dammit! Help me, dammit! Help me! I'm sorry that your mother got sick. It's just how that one went. What are we gonna do? He never even taught me how to shave. I would love to teach you how to shave. What about these, Trebani? Esok hari setelah lama merenung, Dilan akhirnya datang menemui sang ayah yang sedang berada di kandang Spar. Di situ Benjamin terlihat sangat sedih sambil memandangi Spar yang sedang sekarat. Di momen itu, mereka berdua saling berbagi kesedihan dan untuk pertama kalinya Benjamin berkeluh kesah pada sang anak karena dia tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan pada Spar. Begitu pun dengan Dilan yang curhat tentang hubungannya dengan Lily. Mendengar curhatan sang anak untuk pertama kalinya itu, Benjamin merasa senang dan memberi saran pada Dilan kalau ia malu untuk menyatakan perasaannya pada seorang wanita, maka ia hanya butuh yang namanya teori 20 detik keberanian. Jadi selama 20 detik itu, kita telan semua rasa malu, takut dan grogi kita, lalu kita ungkapin semua perasaan kita sepuas-puasnya. Dan setelah 20 detik keberanian itu selesai, maka kita boleh malu, takut dan grogi lagi sambil kita lihat hasilnya. Benjamin juga mengatakan bahwa yakinlah setelah 20 detik keberanian itu, duniamu pasti akan berubah. Kemudian setelah mengobrol dengan sang anak, Benjamin pun merasa lega. Ia kini merasa sudah siap untuk melepas kepergian Spar. Di saat mereka berdua pergi, di saat itu juga lah Spar akhirnya disuntik mati. Malam hari, Benjamin mencoba memberanikan diri untuk melihat semua foto-foto kenangan sang istri yang semenjak meninggal 6 bulan lalu, ia tak pernah sanggup melihatnya. Kini, Benjamin perlahan-lahan mulai bisa merelakan kepergian sang istri dan mulai bisa membuka satu persatu foto-foto kenangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. ketiga tangan. bahsuan-lahan teman-lahan teman-lahan mencoba. Berkira-lahan teman. Buh-bah. 天zer, bahsuan-lahan teman. Beberapa hari kemudian semua orang terlihat sibuk merapikan kebun binatang Karena besok Feris akan datang lagi untuk menilai kelayakan kebun binatang tersebut sebelum dibuka kembali Esok harinya Feris pun datang dan mulai ngecekin seluruh aspek kondisi di sana Di tengah inspeksi tersebut Kelly yang sedang memeriksa kandang singa bernama Solomon panik saat tahu kalau pintu kandangnya rusak Karena takut ketahuan Feris ia langsung memanggil Peter dengan walkie-talkie Namun ternyata panggilan Kelly itu juga terdengar dari walkie-talkie milik Benjamin yang sedang bersama Feris Karena merasa ada yang gak beres, Feris selalu meminta Benjamin untuk mengantarnya ke kandang singa itu Di sisi lain Peter yang baru sampai di kandang Solomon segera memperbaiki pintu tersebut secepat mungkin sebelum Feris datang Ok Ok Come on baby Over here Solomon You hear me? I don't drink I don't drink Well not even water Come on baby Hey do you want some? Hurry here Wooo Hey Who is a good boy Who is a good boy Hurry up would you hurry up I can only get the detention for so long In silence Oh Come here Come here Come here Oh God I'm filled with scotch and bitterness You're Feris right now I'm crazy Got it Ketika inspeksi selesai seluruh pengurus kebun binatang merasa harap-harap cemas menunggu hasil penilaian si Feris Dan setelah banyak pertimbangan akhirnya kebun binatang itu pun lulus penilaian kelayakan dan bisa kembali dibuka Hey mister, everybody says you're a dick I don't know what that means but I don't believe it But good luck See you here opening day Namun gak lama kemudian turun hujan Ketika Dylan sedang berjalan dia melihat sebuah pesan dari Lily di pintu bar kebun binatang yang bertuliskan bahwa Jika kau mencintaiku maka biarkan aku tahu Melihat itu Dylan langsung pergi menemui Lily Disitu Dylan teringat nasihat sang ayah tentang teori 20 detik keberanian Akhirnya ia pun menelan semua rasa malunya dan memberanikan diri untuk menyatakan rasa cintanya pada Lily Hi Plus, I wasn't named after Bob Dylan Am I nuts to say that I missed you like crazy a lot I was named after a dog named Dylan Who cares Lily, I love you Menjelang hari dimana kebun binatang mereka akan dibuka Malam harinya Benjamin justru menonton sebuah berita yang mengabarkan bahwa Selama beberapa hari ke depan di kota itu akan turun hujan Bahkan berita tersebut menjelaskan kalau musim panas kali ini akan menjadi musim panas terbasah dalam 100 tahun Take it all Hari pembukaan kebun binatang yang dinantikan pun tiba Benjamin yang baru aja bangun terkejut ketika melihat kalau cuaca hari itu sangatlah cerah Dengan perasaan bahagia Benjamin langsung bersiap-siap untuk pembukaan kebun binatangnya Tapi ketika semua sudah berkumpul dan setelah kebun binatang itu resmi dibuka Mereka semua bingung kenapa gak terlihat satu orang pengunjung pun yang datang kesana Karena merasa ada yang gak beres Dylan dan semua anggota kebun binatang langsung pergi ngecek ke jalan masuk kebun binatang Ternyata disana jalan masuk ke kebun binatang itu tertutup oleh pohon yang tumbang akibat hujan kemarin Dan ternyata sudah sangat banyak sekali pengunjung mengantri masuk Betapa bahagianya Benjamin serta seluruh pengurus kebun binatang melihat keramaian pengunjung itu Akhirnya mereka pun membantu satu persatu pengunjung disana Seakan-akan seperti berpetualang di hutan sungguhan Para pengunjung itu memanjat pohon dan masuk ke dalam kebun binatang Hey guys, thanks for coming out and welcome to your zoo As you can see there This is Lucy and Wesley and Pete Not today A couple of interesting facts about the type Alright, doesn't hurt that bad This is Solomon Hi Solomon Hi Solomon Well done Well done Goop ball Oh Oh Terima kasih telah menonton Beberapa waktu kemudian Benjamin mengajak kedua anaknya pergi ke sebuah restoran Restoran dimana dulu ia pertama kali bertemu dengan sang istri Disitu Benjamin lalu menceritakan pada Dylan dan Rosie tentang bagaimana awal mula sebelum mereka berdua bisa lahir ke dunia ini Jadi gini ceritanya Waktu itu Benjamin lagi lewat di depan restoran Terus dia melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang duduk sendirian di dalam restoran tersebut Baginya wanita di hadapannya saat itu adalah wanita tercantik di dunia ini Awalnya Benjamin grogi dan malu tapi dia teringat tentang teori 20 detik keberanian Ia pun akhirnya memberanikan diri masuk restoran tersebut Setelah masuk di dalam dia merasa sangat malu grogi dan minder Tapi semua perasaannya itu ia telan Kini sisa waktu Benjamin tinggal tersisa 15 detik keberanian lagi Dia memulai langkah pertamanya Mendekat lalu berkata Permisi Wanita itu pun melihat ke arah Benjamin Kemudian Benjamin berkata Kenapa wanita yang luar biasa cantik seperti kamu Mau bicara dengan orang biasa sepertiku Sambil tersenyum Wanita itu menjawab Kenapa teman- 他 tersebut Jangan dгорak Masih Mereka Da Jangan lupa Jangan lupa Bina Kemudian Jangan lupa Terima kasih telah menonton! 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 Kis... Kis... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!